Ya, Menteri Dalam Negeri menyatakan Gavatar bukanlah organisasi resmi yang terdaftar. Menteri Sosial Mendikbud dan Menteri PP dan PA memastikan kesejahteraan dan meridikan anak dan seluruh mantan agotan ex-Gavatar akan terjamin. Setiap orang mempunyai hak untuk membentuk kelompok atau organisasi. Tetapi setelah ada kelompok organisasi, masyarakat kan harus melaporkan, mendaftarkan ke baik pemuda yang sifatnya lokal, kalau sifatnya nasional ke Kementerian Negeri. Contoh kecil Gavatar, sejak dulu itu memang pengajuan kegiatannya ke semua daerah sifatnya sosial. Tetapi secara organisasi setelah kita mencermati latar belakang, perkembangan dan sebagainya, kami tolak. Tapi di daerah berkembang karena izinnya mengadukkan izin praktis sosial dan sebagainya. Saya sudah koordinasi dengan Menteri Transmigrasi dan Menteri Transmigrasi sudah menyiapkan jika mereka akan memilih untuk transmigrasi, clear keindonesiannya, clear keagamaannya. Artinya kalau memang sudah diputuskan mengeluk agama tertentu, ya mengikuti tatanan agama itu. Jadi kalau sudah selesai, Kementerian Transmigrasi bisa memberikan opsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Setiap anak Indonesia dijamin mendapatkan pendidikan. Jadi siapapun yang pindah domisili kemanapun, maka sekolah wajib memberikan pendidikan. Termasuk NGP, kita sudah mendapat PSD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa, SMP-nya berapa. Dan nanti dimanapun mereka tinggal, mereka akan mendapatkan pendidikan. Saya melingkannya bahwa ini adalah tahun manusia dan sesuai dengan sudah pendidikan. Kita selama 5, setiap keluarga negara berharga mendapat kehatian dari negara. Jadi saya sudah mengikuti mirip setelah hari, melalui pelayaran kita keuntian. Terima kasih. Dan kita sudah berapa-apa, ketahuan-ketahuan yang ada di Kabupaten Timur. Dan sudah ada pelajar lawan khusus. Sekarang kita sedang. Terima kasih.